hai semuanya assalamualaikum kembali lagi di video aku ya teman-teman nah untuk kali ini aku mau masak yang simple yang seger-seger ya karena berhubung disini itu cuacanya itu lagi panas jadi enaknya itu makan yang seger-seger ya teman-teman jadi tadi aku udah rebus ayam ya tadi aku belinya itu setengah kilo udah aku bersihin dan aku rebus dan di sebelahnya ini aku mau goreng bawang ya teman-teman untuk nanti buat sambal kecap sama taburan sopnya karena hari ini aku mau masak sup ya teman-teman lanjut setelah bawangnya digoreng sudah matang lalu aku masukkan cabainya setelah cabainya matang lalu diangkat matikan kompornya ya teman-teman oke setelah tadi sudah matang cabainya lalu aku mau tumis bawang putih beserta ini sedikit minyak di dalam pancinya ya teman-teman mohon maaf ya teman-teman pancinya itu seadanya karena aku punyanya ini yaudah ini aja langsung aja ditumis-tumis sampai baunya itu benar-benar harum dan selanjutnya dikasih air secukupnya aku kalau masak sup itu bumbunya cuma gini ya teman-teman bawang putih karena aku tuh gak punya apa itu namanya merica biasanya aku tuh aku ulek merica sama bawang putih jadi ini nanti aku kasih lada aku saja nah ini sayur supnya itu sangat sederhana ya teman-teman cuma wortel sama daun kupis saja dan juga tidak punya daun bawang jadi aku kasih daun seledri saja oke langsung aku bumbuin aku masukkan ladaku dan juga penyedap garam dan juga sasa ya teman-teman aduk-aduk sebentar ya jangan lupa diicipin dulu sebelum disajikan dan terakhir ini aku taburin bawang putih goreng ya teman-teman ini yang bikin sayur sup itu lebih nikmat gitu oke setelah sayur supnya matang lanjut aku mau goreng tempe tepung ya bisa dibilang juga dengan tempe mandoani bumbunya udah aku tulis ya teman-teman jadi aku tuh tadi bikin bumbu itu sekalian sama bumbunya ayam goreng gitu ya teman-teman jadi sekalian ngulek gitu aku bagi dua tempe sama ayam goreng gitu jangan lupa dibalik tempenya supaya tidak gosong ya teman-teman oh iya teman-teman untuk teman-teman yang sudah nonton video aku aku ucapin terima kasih banyak ya semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dimurahkan resikinya dilantarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin oke ini sudah matang untuk tempenya ya teman-teman gini aja tidak perlu garing-garing tidak usah garing-garing ya teman-teman lakukan sampai tempenya habis ya lalu ini aku mau goreng ayamnya karena tadi sudah selesai tempenya ya teman-teman jadi aku langsung mau goreng ayamnya saja bumbunya sama dengan bumbu tempe jadi sudah aku tulis tadi ya teman-teman biasanya itu aku kasih kemiri teman-teman jadi karena kemiri tidak ada ya sudah tidak aku kasih mohon maaf ya teman-teman masak kali ini itu seadanya saja yang ada saja jadi ada yang habis yaudahlah enggak kebeli tadi itu lupa atau gimana jadi yaudahlah yang seadanya saja ya teman-teman jangan lupa dibolak balik juga untuk ayamnya dan ini sudah selesai langsung aku angkat tidak usah terlalu garing ya karena ini tadi kan sudah aku rebut sudah matang sudah empuk gitu ya teman-teman lanjut disini aku mau bikin sambal kecap ini tuh sambal recommended ya teman-teman kalau aku bikin soto ayam atau bikin sup gitu aku selalu pakai sambal kecap ini jadi itu cuma bawang goreng sama cabai terus dikasih garam terus dikasih kecap gitu aja sih teman-teman ini enak banget kalau aku masak sup ayam atau soto itu aku selalu pakai sambal ini teman-teman jadi dikasih kecap secukupnya saja ya lalu diaduk-aduk ya teman-teman jangan lupa ini dites dulu rasanya karena tadi aku sudah tes rasanya dan itu sudah pas jadi aku langsung taruh aja di mangkuk seperti ini oke teman-teman sudah dulu ya video aku kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku ya ketemu lagi di video aku yang selanjutnya semoga ide masakan aku kali ini menginspirasi ya meskipun ini tuh sederhana tapi insyaallah dapat menginspirasi teman-teman semua dikala bingung mau masak apa gitu ya teman-teman oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh